Misalkan ada benjana kita, taruh lah mangkok ya, ada air isinya, anjing itu minum, dia gak bisa pakai minum seperti kita, tapi anjing itu minumnya dengan air lidahnya, dia dicelupkan ujung lidahnya itu ke air, anjing sama kucing sama cara minumnya. Ada pun kayak kuda, dia langsung dimasukkan mulutnya, kemudian disedot, dan menatang-menatang lain rata-rata seperti itu, ada pun anjing dan kucing sejenisnya itu minumnya dengan menjilat. Makanya kata-katanya walaga disini, bukan syarabah. Padahal sebenarnya yang banyak terjadi ya, anjing itu kalau ada air di benjana biasanya diminum. Maka ketika anjing minum pada benjana kita, itu benjananya harus atau wajib dicuci sebanyak tujuh kali. Terima kasih telah menonton!